Saudara Presiden Jokowi Dodo lantik Budi Ari sebagai Menko Minfo pengganti Joni Pelati. Budi Ari merupakan Ketua Kelompok Relawan Pro Jokowi atau Projo. Sebelumnya Budi menjabat sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Usai melantik Budi Ari menjadi Menko Minfo, Presiden Jokowi Dodo minta proyek BPS harus segera dirampungkan karena berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Selain itu, Presiden juga akan membentuk Satgas untuk membantu tugas Menko Minfo Budi Ari dan Menko Minfo Nezar Patria. Presiden Jokowi Dodo ini hanya punya waktu yang sangat pendek, satu setengah tahun kurang. Sehingga saya ingin yang pertama di kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai, kita sudah ada persiwa hukum, BTS-nya juga terpenggalai. Ini yang saya nggak mau, tugas beratnya di situ. Sementara itu, Budi Ariye menyebut hal pertama yang akan dilakukan setelah menjabat sebagai Menko Minfo yakni menjalankan instruksi dari Presiden seperti melakukan pengawasan terhadap media sosial, perlindungan data pribadi, dan proyek BTS yang tersandung kasus korupsi. Budi mengatakan pembahasan masalah terkait tugas Menko membutuhkan waktu yang tidak pendek. Dia ingin segera mengeksekusi semua masalah yang ada di Kominfo, tapi berdasarkan kajian yang matang. Kita akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Ya nanti tunggu Pak Presiden, kita pokoknya nanti akan gerak cepat ini semuanya. Udah, begitu dulu. Udah, semua banyakkan soal, tadi Pak Presiden sampaikan soal platform media sosial, soal bagaimana perkuatannya dan sebagainya. Ya, itu aja. Nanti selanjutnya pokoknya kita jalankan instruksi Presiden. Buat penanganannya seperti apa, Pak? Ya nanti ini kan ada Satgas tadi yang terpakseskan tadi kan. Nanti pokoknya berikutnya nanti kita sampaikan ke teman-teman. Ya, terima kasih dulu. Ya, ya, ya.